Watiah-watiah penambang Watiah-watiah pengusaha Saya bukan politisi Saya eksekutor Pengalaman saya di beberapa daerah Daerah-daerah ke Indonesia Bahkan di luar negeri Tepatnya di negara China Saya penampang satu-satunya adalah Murontalo yang berhancur di China Ini batas Murontalo Watiah Watiah Wakil Bupati Bodebolango Saya akan menangkap Pertabangan di Bodebolango Untuk pasar agak Bodebolango Oke saat ini bro Bang Jago pantau Kampanye ya Ini paket iris Berlangsung di kecamatan Botupingge Jadi Bang Jago akan pantau Suasana dalam Iji Pak Mau meliput Ini bro Masa Jadi gitu Gaket Bodebolango Di Bodebolango itu cuma 2 O TDPR 2 O Otak dan otot Orasi politik yang disampaikan oleh Pak Ya Yaakob Kalau itu program bisa menyelankan Bisa mensejahterakan rakyat Apapun namanya Kalau tidak di ini Ini bro Masyarakat yang Ini terlihat Oh ini juga ada penglima Pasal 5 Ini terlihat juga ya Para tim Ini yang selalu Ini sama iris Karena memang Apa yang kita sampaikan Itu benar-benar Dan harus bisa dimasakkan oleh rakyat kita Karena tujuan pemukaran Karena saya maksud di pemukaran Panitia pemukaran Tujuan pemukaran itu Pemukaran saja terakhir-terakhir Aman Beringkat di UPI Aman Bang jago Beringkat Ya Stop Aman Aman Dan memenangkan Pasalan iris Untuk Pirkada 2024 Apa sebabnya Saya dengan keluarga Bergabung dengan Pasalan iris Sebab pasalan iris ini Sudah nyatanya Dia punya program Dan Bapak Bupati ini Adalah tokoh Yang memperjuangkan Bone Bolano Dalam artian Beliau adalah tokoh pemukaran Kabupaten Bone Bolano Saya Merasa terpanggil Untuk memperjuangkan Supaya beliau Bisa memimpin Ke depan Supaya Bone Bolano Lebih sejahtera Mahlum Dan Berkata Setelah Sebab disitu Saya bilang Itu adalah Hak saya Dan hak saya Itu Dikamai oleh Lua-lua Tidak ada Bisa Muin Intervensi Saya Selain Saya Sendiri Dan Saya Bisa Menentukan Pilihan saya Dan pilihan itu Jatuh sama pesannya Nomor tiga Seperti yang nomor tiga Sebab saya jadi pemimpin itu Harus ada tiga Yang pertama Harus punya etikabilitas Yang kedua Harus punya intelektualitas Dan yang ketiga Harus punya Kapabilitas Elektabilitas dan kapabilitas Mari kita bahas satu persatu Apa sepatnya Harus punya etikabilitas Sobat Kalau pemimpin Yang ketiga Yang anak bu Abraus Kita tengok di bawah Yang ketiga Mungkin Sudah pakai kutipu Kalau orang tidak anak-anak bu Yang motota Yang mata waliu Mata waliu Namanya memparenda Setelah itu Pilihan rogur Pilihan Untuk mempunyai Boleh mereka semua Yang kedua Yang kedua Kalau maaf Ini Mereka Bapak Bupati Dan mempunyai Pak Bapak Bupati Punya Intelektualitas Intelektualitas Yang kering Beliau bisa Memanaj Kehidupan Yang pun APBD Yang berlalu Ke depan Insya Allah Satu Mereka Yang kering Dan 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 Kalau tidak Terolak Orang Yang punya Intelektualitas Yang tinggi Yang tidak Tau Membaca Yang tidak Tau Melihat Bukati Yang Bukati Yang Anggarannya Ambranur Hibis 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 Dan yang ketiga Yang terakhir Tau Harus punya Elektabilitas Otak Watopra Otak Watopra Dan Atas Juta Menhadir Tampai Lipah Mantang Lipah 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 Tinggi Dari Jangan Yang Ada Melih Kita Harus Menangkan Pasal Iris Pratang 20 Juni Mereka Ternanti Iris 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 Sekian Bulur Dari Saya Ada Tuan Pesan Iman 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kembali lagi bersama Pasangan baru Pembangun Pone Setiap 5 tahun sekali Kita memilih Pone Kerintanya Kami Tampai Pone Sekarang Yang Calon Di Kandu Pantai Pone Pone Dan Pocalo Tentu Kita Ketahu Bersama Nomor Satu Kita Molus Partorang Iris Nomor 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 Foto 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 Iya Nomor Nomor Tiga Saya Tunggu Tanya-tanya Bapak Iskandar Kenapa Saya Menikiris Bukan Yang Lain Padahal Ada keluarga Saya Tanya-tanya 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 Bapak Bapak Terang Iris Bapak Ibu Bapak Ibu Saya Jelaskan Sedikit Bapak Ibu Kalian Mau Saya Memilih Iris Yang Pertama Karena Kemampuan Bapak 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 Iskandar Ini Adalah Ketua Pemerintukan Kabupaten Denerang Yang Lima dan berkata menghubungkan batis kita Keperbangan yang membuat kemengkaran harus-hari setengah ini Itu kemampuan di luar biar batis kita Oh iya setengah ini Jadilah Keperbangan Setelah itu beliau berjalan berpati Dan setelah itu beliau bintang Yang berikut Kenapa bisnisnya dikutuk orang-orang Yang berkata Karena banyak pengalaman yang cukup banyak Ada Ada jurkang Ada jurkam Ini matahakut dari Bantunga Padahal menakubah Semangat kembali yang menakubah ini Ya Saya memohon Ini betul Mata Tau Yang Tia pc Salah berarti Mau merita pukulah Salah berarti Tepukulah Bikirat Bikirat Buka gini Buka gini Bakis Firsti tak mau Buka Seri Saya tak mau Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Wr Wb Saya banggakan Bapak Istri Milet, calon Bupati Boni Bolango Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Rizman Tolingguhu Calon Wakil Bupati Kabupaten Boni Bolango bersama ibu Ibu ini adalah istri dari calon Wakil Bupati Para jurkan, ketua tim kemenangan paket ini Korwin Korcan Gorbes Bapak-bapak, ibu-ibu Tokoh masyarakat, tokoh perempuan Tokoh pemuda Hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu Semuanya saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan Dan insya Allah kita semua dirahmati Allah SWT Bapak ibu sekalian, Alhamdulillah sore hari ini Saya merasa sangat bangga datang di botu pinggir ini Karena saya mendengar bahwa di botu pinggir ini Tidak ada lagi yang suka sama Pak Istri Milet Tidak ada lagi yang suka sama Pak Istri Milet Ini menandakan bahwa semuanya masih cinta sama Pak Istri Milet Betul Saya mau tes ya Mudah-mudahan, kalau benar semua masih cinta sama Pak Istri Milet Saya mau tes Kalau saya bilang Ismet Jawabannya iris Kalau saya bilang Risman Jawabannya iris Kalau saya bilang iris Jawabannya dua ekor sakit Nah oke Ismet Iris Risman Iris Iris Dua ekor sakit Nomor Tidak Alhamdulillah Ternyata memang benar Semua masih mencintai Pak Istri Milet Karena memperjuangkan nasib rakyat Hanya karena pergeseran anggaran Memperjuangkan nasib rakyat yang dikena bencana Banjir pandang Sehingga karena anggaran tidak cukup Pak Istri Milet ambil resiko Walaupun akhirnya dia yang menekan di penjara Dia akan beresiko Demi membantu rakyat Kemudian Lihat rekam gedaknya Mari kita lihat Siapa yang sudah memekarkan Bonebolango Pak Istri Milet ya Siapa yang memekarkan kecamatan Dari empat kecamatan Menjadi 18 kecamatan Pak Istri Milet Pak Istri Milet yang memekarkan Siapa yang memekarkan desa Pak Istri Milet Kecamatan Batu Pingge ini cuma satu desa ya Cuma satu desa Karena dimekarkan berapa beberapa desa Sehingga bisa menjadi satu kecamatan Ini semua Pak Istri Milet lakukan Untuk kepentingan rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Kita cintai Bupati Kabupaten Bonebolango 2005-2010 Insya Allah kita doakan Menjadi Bupati 2024-2029 Bapak Panglima Pemekanan Dokteratus Ajinis Pemili Yang saya hormati Kita cintai Bapak Wakil Bupati Bonebolango 2024-2010 Amin Bapak Rizman Tolimuhu Dan seluruh jajanan pengurus Partai Golkar Partai Demokrat Lima panggungan Dan melawan Bapak dan Ibu-Ibu Pertama saya sampaikan Ada permohonan maaf dan salam Dari Pak Rusli Habibie Sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Gorontalo Mohon maaf beliau belum bisa Menteri sama kita yang ada disini Karena beliau lagi ada tugas di Jakarta Sebagai anggota DPNI dari Partai Golkar Insya Allah ketika Pak Ismen dan Pak Rizman Menjadi Bupati Kabupaten Bonebolango Insya Allah dana-dana APBN Ini akan mengalir anda di Kabupaten Bonebolango Bapak-Bapak Bapak-Bapak yang saya hormati Saya ingin menyampaikan Bahwa kenapa Partai Golkar Mengusung Pak Ismen dan Pak Rizman Kenapa? Karena Partai Golkar melihat Begitu banyak kerinduan Begitu banyak kecintaan masyarakat Boleh melaruh terhadap Pak Ismen Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Partai Golkar melihat Pak Ismen ini sama dengan Mahathir Mohamad yang ada di Malaysia Berkara Menteri Malaysia Beliau tertilih Yang tidak memimpin Malaysia Itu selama 22 tahun Kemudian beliau Pensiun selama 13 tahun Dan karena kerinduan dan kecintaan Masyarakat Malaysia Maka beliau dipilih lagi Di umur yang 92 tahun Bapak dan Ibu Jadi kalau orang bilang Pak Ismen ini sobat Mahathir Mohamad itu Pertama Menteri Malaysia Itu 92 tahun Dengan Malaysia Bapak dan Ibu Dan dipilih kembali Oleh masyarakat Malaysia Kenapa? Karena hanya di jaman Pak Ismen Kecintaan Kecintaan Masyarakat Boleh melaruh Bapak dan Ibu Biar bukti Hari ini saya melihat Saksi bisu Karya nyata Pak Ismen milih Di kaupaten Boleh-Bolago Kenapa? Ini kantor desa Di Bolo Tengah Di kantor desa Di arah Kalau kan Kalau Pengegara Kecamatan Kecintaan Ini tidak ada Bapak dan Ibu Begitu Ini saksi Karya nyata Pak Ismen Hasil karya nyata Pengegara Pak Ismen milih Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Bupati Bode-Bolago Yang saya sebutkan Bapak Bodeau Dokter Hanus Haji Istitul Bili M.M. bersama Ibu Tim-tim Turkam Yang saya banggakan Bapak-bapak Ibu yang saya hormati Ada beberapa hal yang saya Sampaikan Pertama Katanya saya bukan orang Orang-orang penemuan Bola asli Saya lahir Nesardi Kecepatan Tapa Orang tua saya Orang Tapa asli Marga Tenggu Ibu saya Marga Poh Ya Ini Seperti saya Alhamdulillah Saya sebagai Menyampaikan Beberapa hal Watiha-watiha Penambang Watiha-pemusaha Saya bukan politisi Saya eksekutor Pengalaman saya Di beberapa Daerah Daerah-daerah Ke Indonesia Bahkan di luar negeri Tepatnya di negara China Saya pernah Satu-satunya adalah Murontalo yang berhati di China Ini Berapa Polotolo Watiha Wadidu Wakil Bupati Bodebolango Porta Saya akan Menangkap Porta Pana Di Bodebolango Untuk Pasar Bodebolango Berapa Berapa Bupati Pakil Bupati Pakil Bupati Berapa Berapa Penampangan Tepat Bupati Bupati Orang Terus Tepat Pakil Bupati masalah pribadi saya sudah cukup cuma saya mau lihat wajah memilih masyarakat bongan ada bongan ada tambang bongan di komunis, bongan di penonton saya tidak mau, saya akan berubah insya Allah kalau saya terpilih nanti dengan Faisbe kita bikin bukti WPR itu kejuan saya saya akan berjuangkan saya akan duduk undang kawal aksifikasi masyarakat dibawah ke pimpinan Bupati Faisbe yang dapat kiri wajahnya siap lahir batin saya siap insya Allah yang ini lalu Isbe Risma Risma INS dua ikan sampir nomor tiga nomor 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 yang ini lalu terima kasih insya Allah ke depan nanti ada perumahan insya Allah amin dan pasti akan berubah Pak akan sejahtera kenapa tidak banyak luangan kerja bagi masyarakat bagi masyarakat yang tidak kerja insya Allah adanya pertamanya insya Allah saya kawal amin saya petar Pak saya adalah petar terima kasih banyak atas penyampaian saya berbapur wabillahi kawal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berbapur berbapur wabarakatuh saya ingin sederhana saya hanya tinggal menyimpulkan dan terbaktif menyaksikan seluruh juga bahwa yang pertama bahwa pembelian sapi adalah paski seperti paski yang dari mampu membedakan kemudian dunia ini hukumlahan sejak ini matahari terbenam sejak sikap seluruh kemudian matah dan ini bukan kaleng keting di bupat ini penyambat tempat 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 dan tempat 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 yang berkena dengan masalah-masalah program antara lain sampai katanya hanya pembohongan puang yang saya proyek ber�� bangit Attack yang lalu dengan seri tangan apa h terminology apa pembohongan pembohongan dan adalah mengurai buCR imbun bikini untuk anak-anah SD untuk anak-anak SMP saya akan berikan serakan sekolah mau saya akan berikan serakan pramuka mau saya akan berikan beli depan baru mau saya akan berikan tas baru mau saya akan berikan buku mau yang ketiga yang ketiga kepada ilmu pegawai Sarah pembangkuan anak guru keji guru dikili yang kemarin saya berikan beli kehon 760 ribu per bulan ini berarti ada sekarang saya akan berikan dan saya akan berikan mereka 1 juta pulang baik-baik baik-baik tadi ceritakan dekat jejak katanya untuk memilih dia dekat jejak benar tidak ada masalah anda ibu bapak sekalian tahun 2007 yang lalu terjadi musilah banjir bandar luar biasa banyak rumah yang hancur banyak yang lapar banyak yang haus segala macam ternyanyi tidak-tidak apakah saat itu dia sementara sementara tapi ini hanya sementara nah saya kembali kecaraan negara berangkat jangkese 20 miliar saya berikan kepada rancu kan jangkese ada di sini sementara tidak masalah jenis kum benar enak enak PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1